PT Alkindo Naratama TBK terus aktif mengumpulkan profit sekaligus berperan serta menjaga kelestarian lingkungan melalui bisnis pengolahan kertas bekas. Tahun 2022 lalu perusahaan ini mengolah 80 juta, maksud kami, kilogram kertas bekas. PT Alkindo Naratama TBK mengolah sebanyak 80,68 juta kilogram kertas bekas pada tahun 2022 lalu. Guna mendulang keuntungan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Selain menghasilkan keuntungan ekonomi, pengolahan daur ulang kertas juga memberikan berbagai manfaat seperti mengurangi limbah lingkungan, menghemat energi, serta membantu dunia dari ancaman pemanasan global. Aldo terus fokus mengembangkan bisnis daur ulang kertas coklat bekas dan terus berinovasi untuk mengembangkan produk-produk baru dari berbahan kertas daur ulang. Dikarenakan bisnis hanya bisa berjalan secara berkesinambungan ketika memiliki daya dukung lingkungan yang berkelanjutan. Dengan pengalaman pengelolaan kertas bekas setelah lebih dari 30 tahun, Aldo hanya memproduksi barang dengan kualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan. Semua produk Aldo terbuat dari kertas coklat bekas yang sudah didaur ulang yang tidak mengandung bahan kimia berbahaya. Hasil olahan perseroan Aldo berhasil menghasilkan produk pipa kertas untuk penggulung benang, Hexel Honeycomb sebagai barang substitusi untuk interior dan furniture kayu, EDG Protector sebagai pelindung sudut untuk barang yang mudah pecah, Tekstil Port untuk keperluan menggulung kain, serta kotak kemasan berbahan kertas dan kantong kertas. Aldo optimistis, kebutuhan produk berbahan kertas coklat berbahan daur ulang atau recycled brown pepper akan terus bertumbuh. Hal ini sering dengan semakin bertumbuhnya, kesadaran akan pentingnya kelestarian lingkungan yang meningkat keminat terhadap produk berbahan daur ulang. Berbagai sumber, IDX Channel. Terima kasih telah menonton!